Suling Emas Naga Siluman, Jilid 41 Cisian merupakan seorang manusia, satu di antara kita yang menjadi bingung oleh perasaan sendiri, oleh karena pikirannya sendiri Ia hidup selama beberapa bulan di dekat sepasang suami istri, dan memang semenjak tinggal di situ, antara suami istri itu nampak kemesraan yang lebih daripada yang sudah-sudah Menyaksikan suami istri yang hidup saling mencinta, penuh kasih sayang dan kemesraan ini, tentu saja menimbulkan semacam perbandingan dalam hati Cisian Ia membandingkan keadaannya dengan keadaan Siang In, seorang wanita lain, dan timbulah rasa ibadiri dan mungkin juga rasa iri hati ini Rasa ibadiri ini membuat ia merasa sengsara dan tidak bahagia, bahkan menimbulkan rasa rindunya kepada Kam Hong, satu-satunya pria yang selama ini dekat dengan hatinya Cisian sudah berhenti menangis, darah ini memang tidak pernah dapat lama menangis Hatinya yang keras membuat ia mudah menguasai hatinya kalau sedang dirundung kedukaan Ia menjenguk ke air lagi, makin mengkal hatinya melihat matanya menjadi merah Ditamparnya air di depannya itu dan tanpa disengaja dia mengerahkan tenaga suat In Sinkang sehingga ada butiran-butiran air yang membeku menjadi es Dengan bersungut-sungut, mulutnya yang berbibir merah itu cemberut, karena hatinya yang tadi berduka itu sekarang menjadi jengkel Ia lalu menggelung rambutnya dengan sembelarangan saja Tiba-tiba ia meloncat kaget Telinganya yang berpendengaran tajam itu dapat menangkap suara yang tidak wajar Begitu meloncat ia sudah membalikkan tubuhnya sambil membentak, siapa di situ? Dari balik semak-semak belukar muncullah dua orang pria Pakaian mereka sederhana, seperti pakaian pertapa atau pendeta, dan kepala mereka tertutup topi tosu berwarna kuning Usia mereka antara 30 sampai 40 tahun Begitu mereka muncul dari balik semak-semak, kedua orang pria ini berdiri dengan bengong seperti patung memandang kepada Cisian Memang hebat bukan main darah ini di pagi hari itu Hebat saking cantik dan manisnya Kecantikan asli, seperti keindahan alam, seperti setangkai bunga bermandikan embun Seperti ujung ranting berdaun dibelai angin, seperti segumpal awan berarak di angkasa Cantik jelita dan indah mempesona Pakaian diara itu sederhana saja, namun tidak dapat menyembunyikan kepadatan tubuhnya dengan lekuk lengkung yang sempurna Rambutnya yang hitam halus dan lebat itu digelung sembelarangan saja Anak rambut atau sinom dijidatnya berjuntai dan melingkar-lingkar Leher yang panjang itu seperti leher anak angsa, nampak kulit leher yang putih halus, wajahnya yang bulat seperti bulan purnama itu manis Sepasang mata yang sedang merah itu mengeluarkan sinar mencorong dan sungguh pun agak merah karena habis menangis, akan tetapi tidak mengurangi kejelitaannya Hidung yang kecil mancung itu agar merah, masih ada bekas tangis di ujung hidung yang kemarahan Sedangkan mulut yang kecil mungil itu masih cemberut, namun tidak membuat wajah itu kehilangan kemanisannya Dagunya runcing agak berlekuk, dan biarpun darah itu sedang marah Namun tekukan bibirnya membuat lesung pipit-pipit kiri, dekat mulut, nampak membayang sudah Pokoknya wuih, orang termuda dari dua tosu itu menahan napas, kemudian menarik napas panjang dan dengan macu yang tak pernah dapat berkedip itu Sepasang macu yang lebar sekali, memandang wajah Chi Sian bagaikan hendak ditelannya bulat-bulat dengan pandang matanya To Su ini berkata, Sian Cai, didadarikah? Silumankah? Kalau saja ia berada dalam keadaan biasa, tentu Chi Sian akan menilai ucapan ini sebagai kekagetan biasa saja Dan mungkin dia akan merasa geli dan menurutkan wataknya yang kadang-kadang kekanak-kanakan dan nakal Mungkin saja dia akan menggoda dua orang ini yang membayangkannya bidadari atau seluman Akan tetapi, pada saat itu hatinya sedang mengkal, sedang jengkel karena duka Oleh karena itu, sikap dan ucapan tosu itu dianggapnya sebagai ejekan, sebagai kekurang ajaran Atau bahkan sebagai penghinaan yang membuatnya marah sekali Memang demikianlah kenyataan yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Kita menjadi jengkel, kita menjadi marah, kita menjadi sakit hati Semua ini sama sekali bukan disebabkan oleh keadaan di luar diri kita Sebab utamanya adalah terletak dalam diri kita sendiri Keadaan di luar itu merupakan suatu fakta dan yang memegang peran penting adalah tanggapan pikiran kita terhadap fakta di luar diri itu Dan tanggapan ini sendiri terpengaruh kuat sekali oleh keadaan hati Tanggapan-tanggapan terhadap keadaan di luar ini selalu berubah Akan berbeda sekali tanggapan kita dalam keadaan hati senang dibandingkan dengan tanggapan di waktu hati sedang mengkal Jadi, kemarahan adalah buatan kita sendiri Akan tetapi kita selalu mencari sebab kemarahan di luar diri kita Kita menyalahkan orang lain atau benda atau keadaan di luar diri kita Tidak mau menjenguk ke dalam sehingga kita tidak melihat bahwa kemarahan adalah buatan kita sendiri Disebabkan oleh tanggapan kita sendiri Kalian berdua ini tikus-tikus dari mana berani menghinaku? Apakah kalian sudah bosan hidup demikian? Cisian yang merasa dipermainkan atau dihina ini membentak sambil melangkah maju dan bertolak pinggang Dua orang tosu yang tadinya terpesona oleh kecantikan asli seorang darah remaja di tengah-tengah hutan sunyi itu Benar-benar terpesona dan sama sekali tidak bermaksud untuk kurang ajar Kini terkejut Yang tadi mengeluarkan suara adalah seorang tosu Akan tetapi betapapun juga Dia adalah seorang laki-laki yang masih muda Baru kurang lebih 35 tahun usianya Bagi seorang laki-laki yang usianya sebegitu Tidak anehlah kalau daya tarik kecantikan wanita masih sangat kuat baginya Sehingga ucapannya tadi terpancing keluar dari mulutnya langsung dari hati yang terpikat Untuk menyatakan pujiannya Kini melihat sikap dan mendengar ucapan Cisian Mereka terkejut sekaligus juga tidak senang mengerutkan alis Bagi dua orang tosu ini, tidak pantaslah kalau seorang darah remaja demikian keras kata-katanya Karena dimaki tikus yang bosan hidup, tosu kedua yang hidungnya bengkok Menjadi penasaran dan marah Tsu ini usianya sudah mendekati 40 tahun Sute, ia sudah pasti bukan bidadari Mendengar kata-katanya, ia lebih pantas kalau seorang seluman Ucapan ini bagaikan minyak bakar yang disiramkan kepada api kemarahan Cisian Sepasang alisnya bergerak naik dan matanya menjadi makin mencorong mengeluarkan sinar kilat Bagus, bedebah keparat Kalian patut dihajar bentaknya dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah meluncur ke depan dengan kecepatan yang luar biasa Dua tangannya sudah bergerak menampar ke arah muka dua orang tosu itu Siancai tosu bermata lebar itu berseru, terkejut menyaksikan gerakan darah itu yang benar-benar amat cepat Apalagi ketika merasa betapa dari tangan yang menampar itu keluar hawa pukulan dahsyat yang terasa amat dingin Plak, plak Dua orang tosu itu menangkis dan akibatnya mereka terdorong ke belakang dan hampir saja terjengkang Namun mereka dapat berjungkir balik dan ternyata mereka memiliki gerakan yang tangkas juga Akan tetapi muka mereka merah sekali oleh kenyataan betapa tamparan seorang darah remaja belasan tahun saja sudah membuat mereka hampir jatuh Hal ini mendatangkan rasa penasaran dan marah Eh, bocah galak dan kurang ajar Engkau tidak tahu dengan siapa engkau sedang berhadapan kata tosu hidungnya bengkok Tentu saja aku tahu teriak si Sian yang sudah marah sekali Kalian adalah dua orang hidung kerbau Kedua orang itu menjadi marah Bagus, agaknya karena mengandalkan sedikit ilmu silat Engkau bocah setan menjadi kurang ajar Teriak tosu mat celebar dan dia pun sudah menubruk maju Menggerakkan kedua tangannya Dengan keruk yang cepat dan bertubi-tubi kedua tangan itu telah melakukan serangan Yang kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala dari atas Sedangkan yang kanan sudah menusuk lambung dengan tangan miring Huh, kerbau busuk si Sian memakil lagi dan ia sama sekali tidak mau mengelak Akan tetapi kedua tangannya bergerak menangkis Dan sekali ini dikerahkannya tenaga gabungan yang selama tiga bulan ini dilatihnya Di bawah petunjuk pendekar siluman kecil sumakian bu Des, tangkisan itu hebat sekali dan karena si Sian sendiri belum dapat mengukur Sampai di mana kehebatan tenaga Sinkang yang baru saja dilatihnya itu Ia telah mengerahkan tenaga lebih dari setengah bagian dan akibatnya Tosu bermata lebar itu terlempar ke belakang seperti sebuah layang-layang putus talinya Dan jatuh terbanting ke atas tanah dalam keadaan pingsan Dari mulutnya mengalir darah segar Tentu saja temannya menjadi kaget bukan Ming Tosu berhidung bengkok ini tidak seceroboh setenya Dia tahu dari tangkisan tadi bahwa nona itu memiliki kepandayan yang hebat Dan kini melihat sutenya sekali tangkis saja roboh pingsan Dia pun tahu bahwa dia bukan tandingan nona itu Sian Chai sungguh danas dan kejam katanya dan dia pun lalu memondong tubuh sutenya Dipanggulnya dan larilah Tosu itu dari tempat itu Cisian sendiri juga terkejut menyaksikan akibat daripada tangkisannya tadi Dan diam-diam ia pun merasa menyesal Betapapun juga, Tosu-Tosu itu hanya mengeluarkan kata-kata pujian Karena terkejut dan heran mendapatkan seorang nona muda seperti dirinya di dalam hutan itu Maka tidak semestinya kalau hanya untuk kesalahan seperti itu ia menurunkan tangan ganas Akan tetapi karena sudah terlanjur dan karena ingin tahu siapa adanya mereka dan dari mana mereka datang Cisian lalu membayangi Tosu berhidung bengkok yang memanggul tubuh sutenya yang pingsan itu Tosu berhidung bengkok itu dapat lari cepat sekali dan hal ini saja menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan Untung bagi Cisian bahwa darah ini pun sekarang telah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi Sehingga dengan mudah ia dapat terus membayangi kemana perginya Tosu itu Sesungguhnya, dua orang Tosu itu bukan orang sembarangan Mereka adalah murid-murid tingkat pertengahan dari perkumpulan atau partai persilatan Kunlun Pai yang amat terkenal itu Di dalam dunia persilatan, di samping Siaul Impai dan beberapa buah partai lain, maka Kunlun Pai juga termasuk partai yang terbesar Dan mempunyai banyak murid-murid yang pandai dan menonjol di dunia Kang Ou Kunlun Pai berpusat di pegunungan Kunlun San dan pusat itu letaknya di balik puncak, tidak begitu jauh dari dusun yang kini bernama Dusun Naga Hijau itu Tentu saja orang-orang Kunlun Pai tahu akan adanya ular hijau yang amat berbahaya itu Karena ular itu pun tidak pernah mengganggu manusia dan berada di tempat yang jauh dari tempat kediaman manusia Maka para Tosu Kunlun Pai yang menganggap ular itu bukan binatang sembarangan saja, tidak mau mengganggunya Sebagian besar para pimpinan Kunlun Pai adalah pertapa-pertapa yang menganut agama Sudan Dalam agama ini memang terdapat kepercayaan akan keajaiban-keajaiban alam dan hal-hal gaib yang tidak dapat diukur oleh pikiran manusia Maka, para pimpinan Kunlun Pai sendiri yang melarang murid-muridnya untuk mengganggu ular hijau itu Bagi para Tosu yang suka berfilsafat itu, binatang di hutan jauh lebih bersih daripada manusia di kota Binatang hutan memang ada yang menerkam dan makan lain binatang, akan tetapi hal itu dilakukannya tanpa ada kebencian, melainkan karena dorongan perut lapar Bahkan jarang ada binatang akan menyerang manusia kalau tidak diganggu terlebih dahulu Berbeda dengan manusia yang saling benci, saling bunuh dan saling tipu hanya disebabkan karena ingin hidup sendiri, ingin senang sendiri Sebagai sebuah partai persilatan yang besar, Kunlun Pai juga menjaga nama dan tidak sembarangan mencampuri urusan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Kunlun Pai Bahkan tidak pernah mau mencampuri urusan dunia Kang O Sebagian besar di antara para pendekarnya berjiwa pahlawan dan walaupun jarang di antara mereka yang menjadi prajurit atau panglimat Namun mereka tidak pernah memberontak dan selalu berpihak kepada pemerintah dan selain menentang para penjahat, mereka pun menentang pemerontakan Berita tentang terbunuhnya ular hijau itu sampai juga ke Kunlun Pai Para tosu yang menjadi pimpinan Kunlun Pai, mendengar hal ini dan ada perasaan tidak senang di dalam hati mereka mendengar ada orang luar yang datang membunuh ular hijau itu Akan tetapi, mereka tidak menganggap hal itu sebagai urusan besar, maka mereka hanya mengutus dua orang murid pertengahan itu untuk melakukan penyelidikan dan menanyakan siapa gerangan pendekar yang mampu membunuh ular hijau yang amat berbahaya dan tangguh itu Dua orang tosu itu adalah Limcu dan Sancu, yaitu si Hidung Bengkau dan si Mat Celebar Mereka mendatangi dusun naga hijau dan saat mereka mendengar bahwa yang membunuh ular hijau adalah seorang pendekar bersama dua orang wanita, mereka tertarik sekali Apalagi mendengar bahwa tiga orang pendekar itu masih tinggal di tempat di mana mereka membunuh ular, dengan mendirikan pondok-pondok sederhana dan seperti melakukan tapa, dua orang tosu itu segera pergi menyelidiki dan mereka bertemu dengan Cixian Malang bagi mereka, kekaguman mereka itu diterima dengan salah oleh Cixian sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan Sancu terluka cukup parah Pada waktu itu, yang menjadi ketua Kunlunpai adalah Tianheng Tosu, seorang kakek berusia 60 tahun yang jarang keluar dari tempat pertapaannya Urusan perkumpulan dipegang oleh seorang wakilnya, yang menjadi sutenya sendiri, yaitu Tianheng Tosu, seorang tosu yang usianya juga sudah 60 tahun, bertubuh tinggi kurus dan bersikap lembut karena selain ahli ilmu silap tinggi, juga Tianheng Tosu ini seorang sastrawan yang pandai Memang para anggota Kunlunpai tidak pernah ada yang menjadi pemberontak dan tiada pula yang menjadi pembesar atau prajurit pemerintah Akan tetapi dari ketuanya sampai para muridnya, mereka adalah patriot-patriot sejati yang mencinta tanah air dan bangsa Oleh karena itu, tentu saja dengan adanya penjajahan bangsa mancu terhadap Tiongkok, diam-diam mereka semua merasa sedih sekali Dan hal ini pula yang membuat Tianheng Tosu seperti enggan berurusan dengan dunia Ketika bangsa mancu mulai menyerbu Tiongkok, para pendekar Kunlunpai ikut pula berjuang menghalau musuh Namun kekuatan mancu tak dapat dibendung dan akhirnya bangsa mancu berhasil menguasai Tiongkok Semua adalah karena kelemahan Kaisar sendiri Bangsa mancu yang pandai itu makin memperkuat diri sehingga cengkeraman mereka di bumi Tiongkok amat kokoh kuatnya Dan semua usaha para patriot untuk memerontak dan menentang penjajah ini gagal belaka Hal inilah yang membuat hati Tianheng Tosu menjadi tertekan dan ia selalu menyembunyikan diri dalam pertapaan Dan memesan kepada semua murid agar jangan lancang dan ceroboh menentang pemerintah yang amat kuatnya itu Biarpun dia selalu menyembunyikan diri, bukan berarti bahwa Tianheng Tosu tidak memperhatikan keadaan perkumpulannya Dia setiap sepekan sekali menerima laporan dari sutenya, yaitu Tianheng Tosu tentang keadaan di luar Dan mendengar betapa Kaisar yang sekarang ini sewenang-wenang, bahkan membakar kuil Xiao Lim Si dan sebagai seorang bekas murid Xiao Lim Pai telah murtad terhadap perguruan itu Tianheng Tosu menjadi semakin prihatin Dan selain tetap memperhatikan perkumpulannya, juga siang malam tiada hentinya dia menurunkan ilmu-ilmunya dan menggembleng seorang murid yang paling disayangnya, yaitu seorang pemuda yang bernama Tianheng Walaupun pemuda itu baru berusia 21 tahun, namun dia hampir dapat menguasai semua ilmu yang dimiliki burunya, yaitu ketua Kun Lun Pai yang sakti itu Demikianlah keadaan Kun Lun Pai secara singkat dan kita ikuti kembali Chi Sian yang membayangi dua orang Tosu Kun Lun Pai itu Setelah melewati puncak yang tertutup salju, akhirnya Chi Sian melihat Tosu berhidung bengkok itu membawa sutenya yang dipanggul ke dalam sebuah kumpulan bangunan dikelilingi pagar tembok Dari atas puncak, nampak oleh Chi Sian bahwa bangunan itu sudah kuno dan amat sederhana namun kuat, dan di tengah-tengah kelompok bangunan itu terdapat bangunan seperti kuil Ulungan atap kuil itu dihias dengan ukiran sepasang naga berebut mustika Ia tidak berani sembarangan memasuki tempat yang tampak sunyi itu, karena melihat betapa Tosu berhidung bengkok itu mampu memanggul sutenya dan berlari tanpa berhenti sampai demikian jauhnya Ia tahu bahwa Tosu itu lihai dan tentu di tempat itu terdapat banyak orang pandai Chi Sian berindap-indap menghampiri sebelah depan pagar tembok dan dari jauh saja sudah nampak olehnya huruf-huruf yang ditulis dengan gaya yang amat gagah, tertulis di atas papan depan pintu gerbang Yang nampak paling besar dan mengejutkan hatinya adalah tulisan tiga huruf yang berbunyi, Kun Lun Pai Jantungnya berdebar tegang inikah pusat perkumpulan Kun Lun Pai yang kabarnya merupakan partai perselatan besar yang memiliki banyak pendekar yang pandai itu Tentu saja ia sudah sering mendengar tentang Kun Lun Pai yang terkenal di seluruh dunia Kang O Alisnya berkerut Ia mendengar bahwa Kun Lun Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang melahirkan pendekar-pendekar sakti Akan tetapi mengapa dua orang Tosu itu demikian kurang ajar dan biarpun mereka memiliki kepandayan yang lumayan Akan tetapi masih tidak cukup tinggi seperti yang pernah didengarnya tentang Kun Lun Pai Nama perkumpulan ini membuat ia bersikap hati-hati dan membuat ia mengenang kembali apa yang terjadi tadi Setelah menggunakan pikiran yang dingin, tidak terbakar oleh perasaan marah Diam-diam darah ini harus mengakui bahwa dua orang Tosu itu sesungguhnya belum dapat dikatakan kurang ajar Wajarlah kalau dua orang Tosu itu terkejut melihatnya Wajar pula kalau seorang di antara mereka memuji kecantikannya Ia sendiri yang terburu nafsu dan marah-marah, malah memaki dua orang Tosu itu Betapapun juga, setelah membayangi sampai di sini, ia harus memasuki tempat itu dan melihat apakah benar bahwa dua orang Tosu itu adalah orang-orang Kun Lun Pai Kalau memang benar, masih belum terlambat baginya untuk minta maaf Melihat keadaan yang sunyi, timbul keberanian hati Cixian dan dengan gerakan ringan sekali ia sudah meloncat ke atas pagar tembok itu dan sejenak diamatinya sebelah dalam Juga sunyi dan tidak nampak seorang pun manusia, maka ia menjadi penasaran dan meloncatlah ia ke dalam Kemudian, karena ia merasa bahwa mengintai dari atas genteng merupakan keadaan yang paling aman karena dari situ ia dapat melihat kesekelilingnya Darah ini lalu meloncat lagi ke atas genteng yang paling rendah, tanpa mengeluarkan sedikitpun suara Dari sini ia berloncatan ke atas genteng dari bangunan yang paling besar yang terletak di belakang kuil Dari atas genteng, ia mengintai dengan menggeser dua buah genteng Ia melihat sebuah ruangan yang cukup luas di bawah bangunan itu dan sungguh mengherankan sekali Kalau tempat tadi amat sunyi seolah-olah tidak ada penghuninya, ternyata di dalam ruangan itu terdapat banyak orang Mereka semua terdiri dari tosu-tosu yang kebanyakan sudah berusia 50 tahun lebih, duduk bersila membuat lingkaran lebar di atas lantai yang beralaskan tikar Dan di antara belasan orang tosu ini, nampak seorang tosu yang usianya sudah 60an tahun, bertubuh tinggi kurus, sikapnya tenang dan wajahnya lembut dan ramah Di depan tosu ini nampak tosu hidung betet berlutut dan tosu match lebar yang terpukul pingsan tadi rebah telentang di depan tosu tua Biarpun mereka itu belasan orang jumlahnya, namun semua diam tak mengeluarkan suara, bahkan tidak bergerak, duduk bersila seperti orang dalam semedi Hanya tosu tua itulah yang menggerakkan jari tangannya menotok beberapa kali setelah memeriksa tubuh tosu bermata lebar yang sudah siuman akan tetapi masih nampak menyeringai kesakitan itu Nah, engka sudah sembuh, boleh bangkit sekarang, kata tosu tua itu dengan halus Dan tosu match lebar lalu bangkit dan benar saja, dia tidak lagi merasa nyeri dan cepat dia berlutut mengaturkan terima kasih Sekarang, ceritakan apa yang telah terjadi, katanya kemudian Tosu berhidung bengkok yang menjadi suheng dari tosu yang pingsan tadi segera menceritakan pengalamannya bersama sutenya ketika mereka berdua melakukan penyelidikan ke dusun Naga Hijau tentang berita dibunuhnya Naga Hijau itu Tosu berdua menyelidiki ke dalam dusun itu dan dari para penduduk dusun Tosu mendengar bahwa yang membunuh hular itu adalah seorang pria gagah perkasa bersama istrinya dan seorang darah muda Menurut cerita mereka, tiga orang itu memiliki ilmu kepandayan seperti dewa Karena tosu mendengar bahwa tiga orang itu masih berada di dalam hutan, bahkan membuat dua pondok dan tinggal di situ melakukan semedi Tosu berdua lalu melakukan penyelidikan ke sana Semua tosu mendengarkan penuturan itu dengan hati tertarik, bahkan Chi Sian sendiri juga ikut mendengarkan dan ia ingin tahu apa yang akan diceritakan oleh dua orang ini tentang dirinya Tocu berdua melakukan penyelidikan ke dalam hutan dan kami terkejut bukan main ketika bertemu dengan seorang darah muda yang cantik seorang diri di hutan itu Kemudian Ling Chu, posuh hidung Bengko itu menceritakan pengalamannya bersama sutenya ketika menegur darah itu sehingga timbul percepcokan yang disusul dengan perkelahilan Segala yang terjadi diceritakannya tanpa ada yang ditutupi Mereka menceritakan betapa darah itu menjadi marah ketika mereka mengucapkan kata-kata kagum Dan betapa darah itu menyerang lebih dulu kemudian memaki-maki mereka dengan kata-kata menghina sehingga timbul perkelahian Betapa darah itu amat lihainya sehingga sutenya roboh pingsan Mendengar cerita tosu itu yang demikian jelas tanpa ditutup-tutupi Tanpa menyembunyikan kesalahan diri sendiri atau memelah diri sendiri, wajah Chi Sian berubah merah Mendengar penuturan yang jelas itu, ia melihat kembali segala yang terjadi dan merasa betapa ia sudah bersikap keterlaluan karena salah sangka Ia mengira bahwa tosu-tosu itu matuk keranjang dan kurang ajar, dan tanpa penyelidikan lebih dulu ia sudah marah-marah Kini nampaklah ia betapa tanpa adanya kamhang di sampingnya, ia memang merupakan seorang muda yang pemarah dan ceroboh sekali Namun ia mendengarkan terus, ingin tahu tanggapan para tosu di situ, terutama tosu tua yang halus dan amat berwibawa itu Siancai, tidak ada akibat tanpa sebab, dan sebab itu selalu berada di dalam diri sendiri Lim Chu dan San Chu, kalau kalian mau mengamati diri sendiri, akan nampak jelaslah bahwa walaupun kalian tidak mempunyai niat buruk Namun kalian telah bersikap sembrono dan mengeluarkan kata-kata tanpa diteliti dan sembelarangan saja sehingga kalian menimbulkan kemarahan Nona itu Dan Nona itu pun agaknya terlalu mengandalkan kepandainya hingga ia menjadi ringan tangan, mudah saja memukul orang Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian agar lain kali bersikap tenang, jangan sampai menimbulkan perkiraan orang bahwa kalian adalah tosu-tosu yang kurang ajar Kakek itu menarik napas panjang Ini adalah akibat keadaan, ah, betapa banyaknya orang-orang yang berpakaian pendeta, yang bersikap seperti orang suci, ternyata masih menyimpan kecabulan di dalam hatinya Kemudian tosu itu mengangkat mukanya ke atas, ke arah tempat sisian mengintai, dan darah itu terkejut bukan main melihat sepasang meta yang seolah-olah mencorong dan sinarnya seperti menembus genteng Nona, sejak tadi Nona sudah mengintai dan mendengarkan segalanya Kami tidak menyimpan rahasia, maka kalau ingin bicara, silakan turun Sisian terkejut sekali dan merasa malu Ia ingin lari dari situ, akan tetapi ketika ia bangkit berdiri dan menengok Ternyata tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh dengan tosu yang berbaris rapti, menjaga dan mengurung tempat itu seperti pagar manusia yang berdiri diam seperti patung Bangunan di mana ia mengintai di atas itu terkurung oleh belasan tosu, dan di atas pagar tembok juga nampak beberapa orang tosu berdiri, dan pintu gerbang juga dijaga ketat Tahulah ia sekarang bahwa tempat itu sama sekali bukan sunyi, dan juga sama sekali kunlunpai bukan perkumpulan yang lengah, melainkan ia sengaja dibiarkan masuk dan setelah ia masuk, barulah jalan keluarnya tertutup Sisian menjadi marah dan ada dorongan hatinya untuk keluar dan mengamuk, akan tetapi ia teringat bahwa ia bukanlah seorang pencuri, bahwa kedatangannya hanya ingin tahu lebih banyak tentang dua orang tosu tadi Sudah kepalang basah, pikirnya, lebih baik menyelam sekali Dan dia pun lalu membuka genteng dan meloncat ke dalam ruangan itu dengan gerakan yang amat ringan sehingga pada waktu kedua kakinya menyentuh lantai ruangan itu, tidak terdengar sedikitpun suara Begitu sisian turun, para tosu itu menggeser diri dan mundur, namun masih duduk bersilah seperti tadi dan wajah mereka nampak tenang saja Tian Kong tosu bangkit berdiri dan merangkapkan kedua tangan di depan dadanya, memandang dengan wajah berseri dan sepasang metu kagum Sungguh tak dapat pintu menyalahkan murid-murid kunlunpai yang mengeluarkan kata-kata pujian pada nona Memang nona adalah seorang nona muda yang selain cantik, juga memiliki kegagahan luar biasa Dan mengingat betapa nona masih begini muda sudah memiliki ilmu kepandayan tinggi, sungguh membuat orang merasa kagum sekali Wajah sisian berubah merah Kini baru ia merasa betapa bodohnya ketika ia marah-marah mendengar pujian dua orang tosu itu Ia tidak dapat membedakan antara pujian setulusnya dan pujian yang bersifat menjilat atau pujian orang yang metu keranjang Pujian yang dikeluarkan dari mulut dua orang tosu tadi tidak ada bedanya dengan pujian tosu tua ini Akan tetapi, sisian memang memiliki watak keras dan pantang mundur Ia memang merasa salah, akan tetapi ia merasa malu kalau hanya minta maaf begitu saja Kalau ia salah, biarlah ia dihukum dan hukumannya sesuai dengan kesalahannya tadi Maka ia pun cepat menjura kepada tosu tua itu dan berkata Suaranya lantang sekali dan sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut Totiang, telah lama sekali saya mendengar tentang Kunlun Pai Bahwa Kunlun Pai adalah sebuah partai persilatan besar yang para anggotanya terdiri dari pendekar-pendekar yang lihai Saya telah salah paham mengira dua orang tosu Kunlun Pai sebagai orang-orang kurang ajar Dan saya sudah kesalahan turun tangan Oleh karena itu, setelah saya berada di sini Maka saya ingin sekali memperoleh pelajaran dari ketua Kunlun Pai sendiri Apakah Totiang ini ketua Kunlun Pai? Bukan main ucapan itu, merupakan tantangan halus kepada ketua Kunlun Pai Semua tosu yang hadir di situ adalah tosu-tosu kaum atasan dari Kunlun Pai Dari tingkat tiga ke atas Mendengar ucapan ini, semua matu ditujukan kepada Chi Sian dan semua alis dikerutkan Jarang sekali, bahkan belum pernah ada orang berani menantang ketua Kunlun Pai Walaupun tantangan itu disembunyikan dibalik kata-kata minta pelajaran Sian Chai Sungguh seorang darah yang bersemangat maja Mengagumkan sekali Nona yang merasa salah ingin menembus kesalahannya dengan membiarkan diri dihajar oleh ketua Kunlun Pai Sungguh membayangkan ketabahan yang luar biasa Sekali ucapan itu baru menyadarkan semua tosu dan kini mereka memandang kagum Chi Sian sendiri terkejut karena rahasia hatinya ternyata dapat dilihat sedemikian mudahnya oleh tosu tua ini Apakah Totiang yang terhormat ketua Kunlun Pai tanyanya, memandang tajam Ingin dia mencoba kepandayan tosu tua yang bermata tajam mencorong ini Tian Kong tosu mengjeleng kepala sambil tersenyum Bukan, Nona, Pinsel bukanlah ketua Kunlun Pai Totiang, nama saya Chi Sian Harap Totiang suka memberitahu siapa ketua di sini dan suka menyampaikan permintaan saya untuk menerima pelajaran darinya Ucapan ini pun membayangkan keterbukaan darah itu yang memperkenalkan namanya lebih dulu dan menyampaikan keinginannya tanpa banyak bunga kata-kata lagi Tian Kong tosu tertawa dan mengelus jenggotnya, Sian Tsai, sungguh membuat hati tua ini menjadi kagum Nona, Pinto adalah Tian Kong tosu yang mewakili Su Heng Tian Heng tosu mengurus perkumpulan ini Ketua kami adalah Tian Heng tosu, akan tetapi sejak lama beliau tidak pernah keluar dari tempat semelinya Untuk urusan apapun beliau tidak pernah mau keluar, apalagi untuk melayani Nona yang ingin menguji kepandainya Harap Nona maklum dan tidak mendesak kami Chi Sian mengerutkan alisnya Penolakan tantangan tibu secara halus ini hanya dapat disebabkan oleh dua hal Pertama, yang ditantang takut menghadapinya, dan kedua, yang ditantang memandang rendah padanya sehingga merasa tidak perlu melayaninya Dan tidaklah mungkin jika ketua Kun Lun Pai takut kepadanya, maka ia pun mengambil kesimpulan bahwa pihak Kun Lun Pai memang memandang rendah padanya Sehingga mempergunakan alasan itu karena memandang tidak perlu melayani tantangan seorang muda seperti dirinya Totiang, kalau ketua Kun Lun Pai merasa terlalu tinggi untuk melayani saya Biarlah beliau mewakilkan kepada jagoan Kun Lun Pai yang terpandai untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada saya Sebagai tanggung jawab saya yang tadi telah melukai seorang murid Kun Lun Pai Tian Kong Tosu tersenyum maklum Tidak ada yang mendendam atas peristiwa tadi, Nona, tidak ada yang menganggap peringan kepadamu Totiang, saya tidak akan merasa puas sebelum menerima petunjuk dari Kun Lun Pai Nona, sudah lama Kun Lun Pai tidak pernah bentrok dengan pihak manapun juga Kalau Nona memaksa, sungguh kami merasa tidak enak sekali kepada perguruan Nona Tidak patutlah kalau kami pihak yang lebih tua menghina Nona yang begini muda, kami tentu tidak ada muka untuk berhadapan dengan perguruanmu, Nona Jangan khawatir, Totiang Tidak akan ada orang dari perguruan saya yang menuntut Ketahuilah, saya tidak mempunyai guru, hanya seorang suheng Kami berdua adalah keturunan yang mewarisi ilmu dari suling emas Nah, inilah sulingku dan saya mohon petunjuk dari tokoh Kun Lun Pai sambil berkata demikan, darah itu sudah mencabut suling emasnya Melihat kele darah itu mengeluarkan suling dan begitu suling dicabut terdengar suara melengking nyaring dari lubang suling Dan mendengar bahwa darah ini mengaku sebagai ahli waris suling emas Tentu saja Tian Kong Tosu menjadi terkejut bukan main Sebagai seorang tokoh tua di dunia persilatan, tentu saja dia pernah mendengar nama besar pendekar suling emas yang hidup di zaman beberapa ratus tahun yang lalu Akan tetapi nama itu kemudian menjadi seperti dalam dongeng saja karena tidak pernah nama itu muncul lagi di dunia Kang O Walaupun para tokoh Kang O masih sering mencoba untuk mencari peninggalan pendekar sakti itu Dan kini, tiba-tiba saja muncul gadis ini, seorang darah muda jelita yang mengaku sebagai ahli waris pendekar suling emas Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun demikian jelasnya terdengar oleh semua orang di dalam ruangan itu Sian Chai, kesempatan yang hanya timbul sekali dalam seratus tahun Sute, persilakan ahli waris pendekar suling emas untuk memasuki lian butia, kami akan menanti di sana Mendengar suara ini, semua Tosu yang berada di situ menjatuhkan diri berlutut, dan Tian Kong Tosu sendiri cepat menjura dan menjawab Baik, Su Heng Wajah Tosu ini berseri Baru sekarang Su Hengnya, Tian Heng Tosu Ketua Kunlun Pai, berkenan keluar dari tempat pertapaannya Karena tertarik pula oleh sebutan pendekar suling emas itu Siapa orangnya yang takkan tertarik? Nona Chi Sian, Engka sungguh beruntung sekali, berhasil menarik hati ketua kami untuk keluar dan menemuimu Silakan, Nona, kita pergi menghadap Su Heng Tian Heng Tosu Ketua Kunlun Pai yang Nona cari-cari tadi, kelian butia Baik dan terima kasih, Totiang Jawab Chi Sian yang merasa jantungnya berdebar juga Suara lirih yang amat jelas tadi saja sudah menunjukkan betapa saktinya orang yang mengeluarkannya Ia pun mengikuti Tian Kong Tosu dan para Tosu lainnya menuju kelian butia Ruangan berlatih silat yang berada di bagian belakang dari bangunan itu Semua Tosu menjatuhkan diri berlutut menghadap kakek yang duduk bersilah itu Kecuali Tian Kong Tosu yang menjura lalu juga duduk bersilah tidak jauh dari situ Chi Sian memandang dengan matlah, tajam menyelidik Kakek itu juga seorang Tosu, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa Akan tetapi wajahnya sama sekali tidak menyeramkan seperti tubuhnya Karena wajah itu membayangkan kehalusan budi dan keramahan Biarpun usianya sebaya dengan sutenya, namun Tosu ini kelihatan lebih tua Seolah-olah ada kedukaan membayang pada wajahnya yang halus itu Juga rambutnya sudah hampir putih semua padahal sutenya baru separuh rambutnya yang putih Ketika Chi Sian menjura kepadanya, Tosu yang memandangnya itu mengangguk dan tersenyum ramah Chi Sian melihat bahwa yang berada di ruangan lian butia yang luas itu bukan hanya ketua Kun Lun Pai ini Melainkan juga seorang pemuda dan ia tertarik sekali Pemuda ini berbeda dengan semua yang hadir di situ Tidak memakai pakaian Tosu walaupun rambutnya yang hitam lebat itu pun digelung ke atas seperti model gelung rambut Tosu Seorang pemuda yang berperawakan sedang, berwajah tampan dan terutama sekali sepasang alisnya itu menimbulkan kagum di hati Chi Sian Sepasang alis itu nampak hitam sekali seperti dilukis dan membuat wajahnya nampak lebih bersih dan putih Dan bentuk alis itu seperti sepasang golok telentang Pemuda itu menundukan muka, kedua matanya sedikit pun tidak bergerak, seolah-olah dia berada dalam semediang hening Chi Sian merasa agak mendongkol juga Semua orang kagum kepadanya, akan tetapi pemuda ini melirik pun tidak sombong Ia pun membuang muka, tidak mau lagi memandang kepada pemuda itu Nona, siapakah si, nama keturunan Nona terdengar Tosu tinggi besar itu bertanya, suaranya halus dan pertanyaannya singkat Semenjak bertemu dengan ayah kandungnya dan melihat keadaan ayah kandungnya yang dianggap sebagai seorang pria matuk keranjang Chi Sian pun merasa malu untuk mengaku sebagai putri Bu Sengkin yang lebih terkenal dengan julukan Bu Tai Hiap Akan tetapi, berhadapan dengan para tokoh Kun Lun Pai, orang-orang tua yang begini penuh wibawa Chi Sian merasa tidak enak hati kalau membohong Maka ia pun menjawab dengan sikap hornat Loh Cian Pual, si saya adalah Bu Si Bu Adakah hubungannya dengan Bu Tai Hiap? Terkejutlah Chi Sian mendengar pertanyaan ini Pertanyaan yang sama sekali tak pernah disangka-sangkanya Matanya terbelalak dan mulutnya mengeluarkan sangkalan yang keras Tidak, dia tidak ada hubungannya denganku Sian Chai, mungkin Bu Tai Hiap telah melukai hati banyak wanita Akan tetapi tak dapat disangka lagi bahwa dia seorang pendekar besar Baiklah, nona Bu Pinto tadi sempat mendengar bahwa nona datang ke Kun Lun Pai Untuk menantang pibu kepada ketua Kun Lun Pai Ditodong langsung dengan pertanyaan ini Chi Sian menjadi gugup juga Aku, aku hanya mohon petunjuk dari Loh Cian Pual Karena aku merasa telah bersalah terhadap Kun Lun Pai Hahaha, bagaimana pendapatmu, Sute? Nona ini sungguh bersemangat sekali Kata ketua Kun Lun Pai itu kepada Sutenya dan Tian Kong Tosu juga tersenyum Nona tadi berkata bahwa nona adalah ahli waris dari pendekar suling emas Apakah buktinya ketua Kun Lun Pai itu kembali bertanya Chi Sian mencabut keluar sulingnya yang tadi sudah disimpannya kembali Sekali lagi terdengar bunyi suling melengking ketika dicabutnya Dan baru sekaranglah pemuda yang duduk bersilah di sebelah kiri Tian Heng Tosu itu mengangkat muka memandang Bukan memandang kepada Chi Sian Melainkan kepada suling emas kecil yang berada di tangan darah itu Itukah suling peninggalan pendekar suling emas? Coba pincap pinjam sebentar berkata demikian Tiba-tiba Tian Heng Tosu menggerakkan tangan kanannya ke arah Chi Sian Darah ini terkejut bukan main karena mendadak sulingnya seperti hidup dan terbang terlepas dari pegangan tangannya Melayang ke arah kakek itu Maklumlah ia bahwa kakek itu telah mempergunakan Sinkang yang kuat sekali untuk mengambil sulingnya dari jarak jauh tanpa menyentuhnya Ia menjadi marah, cepat ia mengerahkan Sinkang yang baru saja dilatihnya dari pendekar siluman kecil Dan ia pun menggerakkan tubuh dan tangannya didorongkan ke depan Mulutnya melengking nyaring Heiit dan suling yang tadinya sudah meluncur kembali ke tangannya Maaf, lociampuwa Suling ini menjadi kawan penghibur dan pelindungku Siapapun juga tidak boleh merampasnya Kecuali kalau aku sudah roboh tanpa nyawa Kata Chi Sian sambil tersenyum Kakek itu terbelalak, lalu mengangguk-angguk Bagus sekali, memang bukan omong kosong belaka Akan tetapi, bukankah suling itu terlalu kecil untuk menjadi pusaka peninggalan pendekar suling emas, nona bu? Memang kini pusaka itu berada di tangan suheng ku Akan tetapi kami berdua telah mewarisi ilmunya Jawabnya singkat Siantai Jadi engkau masih ingin untuk menguji kepandayan tua bangka seperti pintu ini, nona? Aku, aku mohon petunjuk lociampuwa Ahaha, pintu akan dicertawai orang sedunia kalau turun tangan menghadapi seorang darah yang pantasnya menjadi cucuku Biarlah, pintu wakilkan kepada murid pintu ini Maukah nona menghadapinya untuk sekedar belajar kenal dengan ilmu masing-masing kakek itu menudin ke arah pemuda yang masih bersilah di sebelah kirinya? Cisian memandang Hem, pemuda yang sombong itu, katanya dalam hati sambil memandang rendah Kalau lociampuwa menganggap dia sudah patut melawanku, boleh saja, jawabnya dan sengaja dia mengeluarkan kata-kata yang sifatnya memandang rendah ini Han Beng, kau memperoleh kesempatan yang baik sekali hari ini Selama ini engkau hanya tekun berlatih, nah, hari ini engkau memperoleh kesempatan untuk membuktikan sampai di mana kemajuanmu dalam latihan Kau layanilah nona ini Ingat, engkau mewakili gurumu dan juga mewakili kunlun pai Mendengar ucapan suhunya itu, pemuda yang sejak tadi diam saja, mulai bergerak melepaskan kakinya dan duduk bersilah Lalu berlutut di depan kakek itu sambil berkata, teocu mentaati perintah suhu Untuk dapat menikmati kepandayan ahli waris pendekar suling emas harus melihat permainan sulingnya sebagai senjata Han Beng, engkau pergunakanlah pedang kayu untuk latihan itu Pertandingan ini hanya merupakan perkenalan saja, maka pedang kayu cukuplah, kata lagi kakek itu, dan sikapnya gembira bukan main Kakek yang menjadi ketua kunlun pai ini memang mengharapkan pemuda ini yang dapat mewarisi ilmu-ilmunya Kini mendapat kesempatan mencoba tingkat kepandayan muridnya, maka tentu saja dia merasa gembira sekali Apalagi dia tadi sudah menguji kepandayan darah itu ketika dia meminjam sulingnya dan dia merasa kagum kepada darah yang memiliki kepandayan tinggi, yang lincah bersemangat dan cantik jelita itu Diam-diam dia membandingkan muridnya dengan darah itu Nampaknya serasi benar Pemuda itu bernama Chia Han Beng, seorang pemuda yatim piatu yang hidupnya ditekan dan dikuasai oleh rasa dendam yang mendalam Ayahnya seorang pendekar kunlun pai pula, menjadi seorang di antara korban-korban kekejaman Kaisar Yung Cheng Ayahnya terbunuh oleh Kaisar itu, dan ibunya, seorang wanita cantik, kini menjadi selir Kaisar Dalam keadaan menderita batin karena dendam, pemuda ini akhirnya diangkat sebagai murid oleh ketua kunlun pai dan bukan hanya menerima warisan ilmu-ilmu yang tinggi dari gurunya Melainkan juga menerima petunjuk-petunjuk sehingga cengkeraman nafsu dendam telah lama meninggalkan batinnya Memang dilubuk hatinya terdapat perasaan menentang pemerintah, seperti juga gurunya dan semua murid kunlun pai Akan tetapi bukan disebabkan oleh dendam pribadi, melainkan disebabkan oleh keadaan tanah air yang dijajah oleh bangsa mancu itu Seperti yang terdapat dalam batin setiap orang pendekar yang gagah di Tiongkok pada waktu itu, Tia Han Beng diam-diam juga menanti kesempatan untuk menyumbangkan tenaganya demi kebebasan tanah air dan bangsanya daripada penjajahan bangsa mancu Mungkin disebabkan latar belakang kehidupan keluarga ayahnya yang tertimpa malapetaka itu dan yang membuatnya hidup sebatang kera Biarpun api dendam pribadi di dalam batinnya telah padam, membuat pemuda yang gagah itu bersikap pendiam dan selalu seperti berada dalam awan gelap Seolah-olah tidak ada kegairahan dan kegembiraan lagi dalam hidupnya Mendengar ucapan suhunya, Han Beng kembali memberi hormat Lalu dia menghampiri rak senjata di mana terdapat segala macam senjata untuk permainan silat dan dia mengambil sebatang pedang kayu yang biasa dipakai untuk latihan Setelah itu, dengan sikap senang sekali dia menghadapi Chi Sian, menjura seperti sikap seorang pemain silat memberi penghormatan kepada calon lawannya dan berkata Nona, silakan dan dia pun lalu mundur ke tengah ruangan lian butia itu Diam-diam Chi Sian merasa mendongkol sekali Tadinya ia yang memandang rendah kepada pemuda yang dianggapnya sombong itu, dan ia hendak mengejeknya, akan tetapi kini terjadi kebalikannya Pemuda itu malah disuruh mempergunakan sebatang pedang kayu oleh gurunya Suling emasnya yang merupakan senjata pusaka yang ampuh sekali itu kini akan dihadapi hanya dengan sebatang pedang kayu Tentu saja hal ini merupakan ejekan baginya dan membuat mukanya menjadi merah sekali Akan tetapi, karena ketua Kun Lun Pai tadi mengatakan bahwa untuk membuktikan bahwa dia benar ahli waris suling emas dia harus memainkan suling itu Maka dia mengambil keputusan untuk mengalahkan pemuda itu secepat mungkin Maka tanpa banyak cakap lagi ia pun meloncat ke depan pemuda itu Kini mereka berhadapan Pemuda itu memasang kuda-kuda, gerakannya lambat dan gagah ketika ia mengangkat kaki kirinya ke atas Menempel di lutut kanan, tangan kiri miring di depan dada dan pedang kayu itu ditudingkan ke atas Gagangnya menempel dahi Melihat pasangan kuda-kuda yang memang indah dan gagah ini, Cisian menjebirkan bibirnya Huh, aksinya, ia mengejek dalam hati dan tiba-tiba ia berseru Lihat serangan Dan tanpa banyak lagak lagi ia pun sudah menyerang dan menggerakkan sulingnya Menusuk ketenggorokan lawan dan suling yang digerakannya itu mengeluarkan bunyi seperti ditilp Han Beng merubah kedudukan tubuhnya, tangannya bergerak dan pedang kayunya menangkis Dari gerakan suling yang berkelebat dan membentuk sinar menyilaukan matu itu Dan dari suara melengking yang keluar dari suling itu Dia tahu bahwa darah itu memergunakan tenaga hikang yang amat kuat Maka ketika menangkis, dia pun telah mengerahkan sin kang pada pedang kayunya Dan memang keduanya sengaja hendak mengukur tenaga masing-masing dalam benturan senjata yang pertama itu Teringkok Suara emas terpukul kayu dengan kerasnya menimbulkan suara berdencing nyaring Dan keduanya terkejut sekali ketika betapa seluruh lengan mereka tergetar hebat Membuat keduanya cepat melangkah ke belakang untuk mengatur kedudukan tubuh masing-masing Mereka sejenak berdiri saling pandang, seperti dua ekor ayam jago yang sedang berlagak Seperti hendak mengukur kekuatan masing-masing melalui pandang mata Keduanya memandang kagum Han Beng tak pernah menyangka bahwa seorang darah muda seperti itu dapat memiliki tenaga yang demikian kuatnya Juga sebaliknya Chi Sian tidak mengira bahwa pemuda pendiam yang dianggapnya sombong ini ternyata bertenaga dasyat pula Sementara itu, dua orang tokoh besar Kunlun Pai yang melihat pertemuan dua tenaga dasyat itu memandang dengan wajah berseri Memang setanding, pikir mereka Akan tetapi, Chi Sian yang berwatak panas itu merasa penasaran sekali Dia segera mengeluarkan seruannya ring Sulingnya sudah digerakkan, lenyap bentuknya berubah menjadi segulungan sinar yang lengking-lengking dengan nada suara naik turun seperti ditiup dengan mulut saja Juga gulungan sinar kuning emas itu menyilaukan mata, mendatangkan angin menyambar dasyat sekali Han Beng terkejut dan pemuda itu pun cepat memutar pedang kayunya dengan pengerahan tenaga Sinkang sekuatnya Nampaklah sinar kehijauan dan juga pedang kayu itu mendatangkan angin yang kuat Chi Sian mulai menyerang, gerakannya aneh dan amat cepat, juga dasyat sekali, sukar diduga kemana suling itu akan menyerang Han Beng berusaha mengimbangi, namun pemuda yang sudah memiliki ilmu silat yang tinggi-tinggi dari Kunlun Pai ini diam-diam terkejut Karena sekali ini dia benar-benar menjadi sibuk sekali menghadapi serangan-serangan yang demikian aneh dan cepatnya Bukan hanya pemuda ini, bahkan Tian Heng Tosu dan Tian Kong Tosu juga turut memandang dengan matel, terbelalak dan mulut mereka mengeluarkan seruan-seruan kagum dan heran Belum pernah selama hidup mereka yang telah menjelajahi dunia Kang Ou ini mereka menyaksikan ilmu pedang yang dimainkan dengan suling sehebat ini Bukan hanya tusukan-tusukan suling itu yang merupakan totokan-totokan indah dan berbahaya sekali Juga bacokan gerakan pedang yang dirubah menjadi pukulan-pukulan suling itu, amatlah kuatnya Ditambah lagi suara melengking-lengking yang membuat bingung lawan karena suara ini menyembunyikan desir senjata yang biasanya dapat dikenal dan ditangkap telinga sehingga mudah diikuti gerakannya Han Beng cepat-cepat mainkan Kunlun Kiam Sud, ilmu pedang Kunlun, yang menjadi andalan para pendekar Kunlun Pai Dan pemuda yang cerdik ini pun mengerahkan seluruh gerakannya kepada daya tahan untuk melindungi dirinya Dengan demikian, barulah dia terhindar dari sambaran sinar kuning emas itu, walaupun tetap saja dia terdesak hebat karena sukar baginya untuk balas menyerang Sekali dia berani balas menyerang, berarti daya tahannya akan berkurang dan hal ini amat berbahaya karena desakan suling itu benar-benar amat hebat Tian Heng Tosu menarik napas panjang beberapa kali Ah, kita ini seperti katak dalam tempurung saja katanya kepada sutenya Lihat, beberapa tahun saja kita tidak keluar, di dunia telah muncul ilmu pedang yang dimainkan suling sedemikian hebatnya Akan tetapi, Su Heng, saya mendengar bahwa ilmu-ilmu yang diwariskan oleh pendekar suling emas biarpun hebat Akan tetapi rasanya menurut berita yang ku dengar, tidak ada yang seperti ini Kabarnya yang paling hebat adalah Hang Ing Bun Hoat Akan tetapi ini Hem, kalau Hang Beng lebih unggul dalam hal singkang, agaknya dia akan dapat mengatasi kedasyatan ilmu suling itu Akan tetapi tenaga mereka agak seimbang Kita sendiri pun, tanpa mengandalkan singkang, kiranya akan sukar mengalahkan ilmu suling itu Kata pula ketua Kun Lun Pai Nampaknya ilmu yang kuno sekali, akan tetapi mengandung kemuk jijatan Dan lihat, bukankah ilmu singkang darah itu pun luar biasa hebatnya? Melihat kerepotan Hong Beng pada saat mengadu tenaga, agaknya nona itu memiliki singkang yang sama anehnya dengan ilmu sulingnya Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Tian Kong Tosu Ketika dia sudah mendesak lawannya dengan mati-matian namun pemuda itu dengan pertahanannya yang kokoh kuat seperti benteng baja dapat menutup diri sehingga semua serangannya gagal Chi Sian menjadi semakin penasaran Ia tidak mau mempergunakan hikang dan mengalahkan lawan dengan tiupan suling Karena ilmu itu merupakan ilmu simpanan dan menurut pesan Su Hengnya Ia tidak boleh sembarangan mengeluarkannya kalau tidak terpaksa benar Maka, dia lalu mengerahkan tenaga singkang yang baru saja dilatihnya dari sumah Tian Bu Dan kini serangan-serangannya itu mengandung penggabungan dua tenaga yang berlawanan Sebentar panas sebentar dingin sekali Hong Beng yang merasakan hawa panas dan dingin silih berganti ini melalui pedang kayu yang dipakai untuk menangkis Menjadi terkejut, bingung dan terdesak semakin hebat Akhirnya, karena pertahanannya kacau oleh tenaga yang silih berganti itu Ada lubang dalam pertahanannya dan cepat dimasuki oleh sinar suling Tuk! Pundanya terkena totokan dan biarpun dia sudah miringkan tubuh sehingga totokan itu tidak tepat mengenai sasaran Namun hawa dingin itu telah menyerang masuk dan membuat Hong Beng menggigil Lalu pemuda ini menjatuhkan dirinya bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan lanjutan Cisian yang masih merasa penasaran itu mengejar Tahan tiba-tiba berkelebat bayangan orang yang gerakannya cepat sekali Seperti petir menyambar dan tau-tau sebatang tongkat menahan suling di tangan Cisian Cisian marah dan hendak menggerakan suling menyerang orang ini Akan tetapi ketika ia melihat bahwa yang menghalangnya adalah Sumatian Bu sendiri Mukanya berubah merah dan ia pun bersungut-sungut Kenapa engkau malah membantu lawan Cisian menegur sambil menyimpan kembali sulingnya Cisian, Kun Lun Pai adalah partai besar yang selamanya menjadi sahabat Jangan engkau membuat kacau di sini, kata Sumatian Bu Dan segera muncul siang ini yang segera memegang lengan Cisian Wah, kami mencari-carimu setengah mati Kiranya engkau membuat ribut di rumah orang Siangin merangkulnya dan lenghaplah kemarahan Cisian Sementara itu, semua tosu terkejut melihat masuknya pria berambut putih Ria priapan bersama seorang wanita cantik ini Tak seorang pun di antara mereka mengenal pria ini Akan tetapi Sumatian Bu sudah memberi hormat dengan sikap sopan sekali kepada dua orang tosu tua pemimpin Kun Lun Pai itu Mohon Lo Chiampo Sudi memberi maaf kepada kami Kalau saya tidak salah, Jiwi Lo Chiampo tentu adalah Tian Heng tosu dan Tian Kong tosu Dua orang pimpinan Kun Lun Pai, benarkah? Tian Heng tosu hanya mengangguk Dan sekarang, seperti biasa, Tian Kong tosu yang mewakili suhengnya menyambut tamu Penglihatan si cu memang tepat sekali Kalau boleh pintu mengetahui, siapakah si cu dan apakah maksud kunjungan si cu yang tiba-tiba ini Dan apa hubungan si cu dengan Bu Sior Chia? Nama saya Sumakian Bu Sian Chai Si Suma Apa hubungannya dengan Suma Tai Hiap, Sumahon pendekar super sakti penghuni Pulau Es yang namanya terkenal di seluruh kolong jagad itu kata Tian Kong tosu Sedangkan suhengnya juga memandang tajam penuh selidik kepada Tian Bu Beliau adalah ayah kandung saya Ah, sungguh hebat peristiwa yang terjadi hari ini Tiba-tiba Tian Heng tosu berkata, agaknya memang sudah digariskan bahwa kita akan memperoleh bantuan Suma Tai Hiap Mari kita duduk di dalam dan bicara Nona Bu, kami mengaku bahwa muridku telah kalah olehmu Setelah ternyata bahwa kita adalah orang-orang sendiri Biarlah Pinto yang mintakan maaf atas kesalahan murid-murid kami kepadamu Tidak enak juga rasa hati Chi Sian melihat betapa ketua Kun Lun Pai sendiri sampai minta maaf kepadanya Ahaha, Loh Chiam Pual, sesungguhnya sayalah yang terburu nafsu Saya yang minta maaf kepadamu, jawabnya Kini pemuda murid ketua Kun Lun Pai itu menjurah ke arah Chi Sian dan pandang matu Serta suaranya penuh kejujuran dan kekaguman ketika dia berkata Bu Sio Chia, saya mengaku kalah padamu Ahaha, dengan mempergunakan pedang kayu, berarti engkau telah mengalah Jawab Chi Sian, merasa tidak enak terhadap Sumatian Bu dan Sian Im yang melihat betapa ia yang datang mengacau Kun Lun Pai Malah dipuji-puji orang Ketua Kun Lun Pai yang nampak berseri wajahnya itu, bersama Sutenya, mengajak tiga orang tamunya menuju ke ruangan Dalam, diikuti pula oleh Hon Bing Dalam, diikuti pula oleh Hon Bing